Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak berjumpa lagi dengan materi pesawat sederhana bagian ketiga yaitu ada katrol Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya Nah berdasarkan cara kerjanya katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumbuh kuasa dan beban Katrol itu ada tiga ada katrol tetap, katrol bergerak atau katrol bebas, katrol majemuk atau sistem katrol Kita masuk ke yang pertama dulu ada katrol tetap Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu Contohnya pada tiang bendera atau pada sumur timba Kalau di rumah kalian atau di desa kalian masih banyak rumah jaman dulu rumah jogel itu pasti masih punya sumur dengan menggunakan timba Nah itu merupakan contoh dari katrol tetap Katrol tetap punya rumus ini ya FK kali LK sama dengan FB kali LB Di mana katrol tetap itu punya lengan kuasa sama dengan lengan beban dan FK sama dengan FB Ini lihat gambar di sini ya Titik tumbuhnya adalah O ini Ini adalah beban Jadi dari titik tumbuh ke beban dinamakan lengan beban Jadi OB disebut lengan beban ini Ini bebannya Ini titik tumbuhnya berarti dari titik tumbuh ke beban disebut lengan beban Sedangkan ini kuasanya Sehingga dari titik tumbuh ke kuasa disebut lengan kuasa atau OA Jarak OB dengan OA ini sama Ya ini ya LK sama dengan LB Sehingga FKnya juga sama dengan FBnya Sehingga karena LB sama dengan LK Maka keuntungan mekaniknya sama dengan 1 Ya kan sama nilainya Misalnya LK ini nilainya 4 Otomatis LBnya juga 4 4 dibagi 4, 1 Jadi ini untuk memudahkan mengingat-ingat ya Kalau mengerjakan soal biar cepat KM katrol tetap nilainya 1 Diingat-ingat KM katrol tetap mempunyai nilai 1 Kemudian ada yang kedua katrol bebas atau katrol bergerak Ya Berbeda dengan katrol tetap Pada katrol bebas kedudukan atau posisi katrol bisa berubah Dan tidak dipasang pada tempat tertentu Ini ya Tidak dipasang pada tempat tertentu Dia bisa bergeser atau berubah ini posisinya Misalnya dari sini Bisa bergeser ke sana Ke kanan Ya Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali Yang kedudukannya dapat berubah Seperti pada gambar berikut ini Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu Jika ujung lainnya ditarik maka katrol akan bergerak Contoh yang paling mudah adalah ketika anak-anak bermain flying fog Nah flying fog itu merupakan penerapan dari katrol bebas Nah Kemudian Pada katrol bergerak atau katrol bebas Ya Lengan bebannya tidak sama dengan lengan kuasa Perhatikan gambar ini A di sini sebagai titik tumpunya Ya karena Dia bukan katrol tetap Kalau katrol tetap tadi yang tengah di sini sebagai titik tumpu Di sini Titik tumpunya di sini Ya Ini titik tumpu Kemudian di bawah sini ada beban Kemudian gaya kuasa yang ke atas Sehingga Yang disebut lengan beban itu adalah titik tumpu ke beban Sehingga lengan bebannya dari gambar ini adalah dari A ke O Ini disebut lengan beban A ke O disebut lengan beban Kemudian lengan kuasanya yang mana Bukan O ke B Karena lengan kuasa atau lengan beban itu ngukurnya dari titik tumpu Patok aneh titik tumpu Ya karena titik tumpunya A Kuasa di sini B Berarti lengan kuasanya dari A sampai B disebut LK Saya ulang Titik tumpu A disini ke beban Ini bebannya O disebut lengan beban Sedangkan lengan kuasanya diukur dari titik tumpu disini A sampai B Sehingga dari gambar ini Ya lengan kuasanya 2 kali lengan beban Ya lengan bebannya misalnya disini 2 Maka lengan kuasanya karena 2 kalinya berarti 4 Ya ini LK sama dengan 2 kali LB Sehingga keuntungan mekanis katrol bebas nilainya 2 Dari mana dari sini LK sama dengan 2 LB Ketika dimasukkan rumus LK nya diganti 2 LB dibagi LB LB nya bisa dicorek tersisa angka 2 Sehingga keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2 Ya diingat-ingat katrol tetap KM nya 1 Katrol bebas KM nya 2 Nah karena LK sama dengan 2 LB akan berpengaruh terhadap FK nya Tadi kalau katrol tetap FK sama dengan FB Kalau pada katrol bergerak nilai FK setengahnya FB Didapat dari mana? Dari sini Rumus FK kali LK sama dengan FB kali LB FK LK nya diganti ini 2 LB sama dengan FB kali LB Sehingga FK nya didapatkan setengah kali FB Nah katrol jenis ini bisa kita temukan tadi selain pada flying fox Kita temukan juga pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan Nah ini ada katrol, ada katrol ya Nah ini dinaik turunkan menggunakan bantuan katrol Yang ketiga ada katrol majemuk atau sistem katrol Katrol majemuk merupakan perpaduan atau gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas Keduanya dihubungkan menggunakan tali Pada katrol majemuk beban dikaitkan pada katrol bebas Bebannya dikaitkan dengan katrol bebas Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap Jika ujung tali yang lainnya ditarik Maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas Jadi ini ketika ditarik maka beban ini akan ikut naik ke atas Bersamaan dengan bergeraknya tali ini Nah bagaimana keuntungan mekanis katrol majemuk Keuntungan mekanisnya ditentukan oleh jumlah tali yang menyentuh atau menahan beban secara langsung Ini di garis bawahi Jumlah tali yang menyentuh atau menahan beban secara langsung Yang dimaksud beban disini adalah katrol ditambah beban yang diangkat Nah perhatikan Gambar di samping ini keuntungan mekanisnya adalah 4 Kenapa 4? Karena tali yang menyentuh beban secara langsung itu ada 4 1 2 3 4 Jadi jumlah talinya ada 4 Sehingga keuntungan mekanisnya ada 4 Berarti KMnya 4 FKnya sama dengan 1 per 4 kali FB Nah contohnya Contoh sistem katrol ya Sebelum masuk ke contoh soal Pada gambar berikut Pada sistem katrol berikut Jumlah tali yang menyentuh beban secara langsung adalah 2 1 2 Sehingga keuntungan mekanisnya 2 Kalau keuntungan mekanisnya 2 maka F nya setengah kali FB atau setengah kali W Berarti Kalau disini W nya nilainya 600 maka F nya tentu saja nilainya 300 karena separohnya Perhatikan gambar sistem katrol berikut dengan baik Ini ya untuk mencirikan atau niteni Jika sistem katrol ini nariknya ke bawah seperti orang nimba air Maka tali yang terakhir ini atau F ini tidak dihitung sebagai tali yang menyentuh beban Jadi kalau arahnya ke bawah tali yang digunakan untuk narik ini tidak dihitung Sehingga jumlah talinya hanya 2 Perhatikan 1 dan 2 Beda dengan gambar yang selanjutnya ini Nah jumlah katrolnya kan sama 1, 2 Yang sebelumnya juga sama 1, 2 Bedanya Kalau ini ganti talinya ditariknya ke atas Maka jika bentuknya seperti ini atau ketika talinya ditarik ke atas Maka tali ini ikut dihitung sebagai tali yang menyentuh beban secara langsung Sehingga jumlah tali ini atau KM nya menjadi 3 1, 2, 3 Ya ini KM nya ada 3 Sehingga kalau KM nya 3 rumus F nya menjadi 1, 3 W atau 1, 3 FB Ketika W nya 600 maka sepertiganya F nya nilainya 200 Ya saya tekankan sekali lagi pada sistem katrol Jika F nya ini ditariknya ke atas Ini tanda panahnya lihat ke atas Maka tali ini atau F ini dihitung sebagai tali yang menyentuh beban secara langsung Sehingga jumlah talinya disini 1, 2, 3 Berbeda dengan yang ini tadi F nya atau tali ini ditariknya ke bawah nanda panahnya Sehingga ini tidak dihitung sebagai tali yang menyentuh beban secara langsung Sehingga ini KM nya hanya 2 Ya diingat-ingat Nah Yang keempat ada pesawat sederhana Yang keempat ada roda gigi atau gear Berbagai pesawat sederhana yang sudah kita bahas tadi Itu digunakan untuk menggandakan gaya Namun kita juga mempunyai pesawat sederhana yang dapat menggandakan gerakan Contohnya seperti ini Gear pada sepeda itu kan ada 2 Ya Yang belakang biasanya kecil Yang depan biasanya besar Ya Nah Gear kecil harus berputar 2 kali Agar gear besar dapat menyelesaikan 1 putaran Lihat Ini harus berputar 2 kali Supaya gear besar ini bisa berputar 1 kali penuh Ya Menyelesaikan 1 putarannya Ini harus berputar 2 kali Ya Sehingga dia difungsikan untuk menggandakan gerakan Ini gerakannya 2 kali Ini baru bergerak sekali Ya Untuk menggerakkan ini sekali Yang kecil harus bergerak 2 kali Nah Meski demikian Gaya yang dihasilkan gear besar 2 kali lipat gaya yang dihasilkan pada gear kecil Contoh roda gigi atau gear Bisa kita temukan pada misalnya setir mobil Setir kapal Roda sepeda Tadi ya gear sepeda Roda kendaraan bermontor dan gerinda Nah Kemudian disini ada tugas sama jumlah soalnya ada 10 Ya Ini soal yang pertama Soal kedua Soal ketiga Soal yang keempat Soal nomor lima Soal nomor enam Soal nomor tujuh Soal nomor delapan Soal nomor sembilan Dan yang terakhir soal nomor sepuluh Ya Oke Sampai disini dulu ya anak-anak Kalau masih bingung atau belum jelas Silahkan nanti anak-anak bisa WA melalui grup kelas berdiskusi disana Oke Sampai Jumat di pertemuan berikutnya Semoga materi ini bisa bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax